Welcome to Albiru Arkan Channel Kritik dan sarannya silahkan disimpan di komentar Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Kemudian, tonton videonya, like, share, dan komen Terima kasih Hai hai hai, Assalamualaikum Balik lagi bersama Miss Nana disini Apa kabannya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat wa afiat ya Amin ya Allah ya robbal alamin Di video kali ini kita masih akan membahas tentang tema profesi Kita akan mencocokkan seseorang dengan pekerjaan tertentu Dengan tempat bekerjanya Kalian sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap mari kita mulai saja Seperti yang bisa kita lihat Disini terdapat lima jalur jalan Dimana setiap jalur ini menunjukkan ke arah tempat-tempat yang berbeda Nah, yang pertama ini adalah pesawahan atau sawah Yang kedua adalah kebun Yang ketiga adalah pantai Yang keempat adalah kebun teh Dan yang terakhir adalah pasar Nanti di sebelah kiri kalian akan muncul seseorang dengan pekerjaan tertentu Tugas kalian hanya mengarahkan mereka saja ke jalan yang benar menuju arah tempat mereka seharusnya bekerja Baiklah, ini dia orang yang pertama Ini adalah Pak Tatang Pak Tatang sedang membawa padi Nah, menurut kamu kira-kira apa ya pekerjaan Pak Tatang? Ya, benar sekali Pak Tatang adalah seorang petani Nah, menurut kamu dimanakah tempat bekerja yang cocok untuk seorang petani? Ya, benar sekali Seorang petani biasanya bekerja di sawah Hebat Terima kasih Nah, orang selanjutnya Perkenalkan ini namanya Pak Diman Coba kira-kira menurut kamu jika Pak Diman membawa alat seperti ini Apa ya pekerjaan Pak Diman? Ya, benar sekali Pak Diman adalah seorang tukang kebun Nah, menurut kamu dimanakah tempat bekerja yang tepat untuk seorang tukang kebun? Ya, benar sekali Seorang tukang kebun pasti bekerja di kebun Hebat Terima kasih Teman-teman, perkenalkan ini adalah Pak Surya Wah, Pak Surya dapat ikan yang gede nih Kira-kira apa ya pekerjaan untuk orang yang suka mencari ikan? Ya, benar sekali Pekerjaan Pak Surya adalah seorang nelayan Menurut kamu dimanakah tempat bekerja yang tepat untuk seorang nelayan seperti Pak Surya? Ya, benar sekali Seorang nelayan pastinya bekerja di pantai atau di laut Hebat Terima kasih banyak Nah, teman-teman Perkenalkan ini adalah Ibu Reni Pekerjaan sehari-hari dari Ibu Reni ini adalah seorang pemetik teh Nah, air teh hangat yang kalian seduh dan kalian minum setiap pagi Adalah salah satu hasil dari kerja keras orang-orang seperti Ibu Reni ini Coba menurut kamu kira-kira Seorang pemetik teh seperti Ibu Reni ini bekerjanya di mana ya? Ya, benar sekali Seorang pemetik teh biasanya bekerja di kebun teh pastinya Kebun teh biasanya berada di dataran tinggi atau daerah pegunungan Kalian hebat! Terima kasih Dan ini adalah orang yang terakhir Perkenalkan ini adalah Pahasan Pahasan membawa pisau nih Kira-kira pekerjaan Pahasan apa ya? Ya, benar sekali Pahasan ini adalah seorang pedagang Lebih tepatnya beliau ini berjualan daging Atau pedagang daging Nah, menurut kamu di mana ya tempat bekerja Seorang pedagang daging seperti Pahasan ini? Ya, benar sekali Seorang pedagang daging seperti Pahasan ini Biasanya bekerja di pasar Hebat! Sampai jumpa di video-video lainnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih, dadah Selamat menikmati! Terima kasih.